Hai Ki siapa Duki yang tahu siapa ya orang jahat itu mah segera-gera mobil itu motornya lewat jadi belakang iya Hai apa-apa mobil jalur apa kayak ini aja apa disuk disuk deh ya coba ini apa resmi itu mah gila-gila ini gede seragam katakan sepian bisa potong gimana guru batu aja guru Iya tuh tanya dulu ya ya kenapa kamu gedor-gedor mobil bayar jalur kamu lewat sini jalur apa ini kan jalan umum saya yang berkuasa disini kuasa apa ini jalanan milik semua Iya saya yang berkuasa disini semua Aduh kamu ini preman atau apa kau penen mau apa kau mau apa bukannya mau apa-apa kalau kamu sudah jauh kenapa motor kamu nggak pegang Oh iya uangnya mobil besar eh kalau minta jalur jangan lihat mobil atau motor semuanya lewat katanya gue yang berkuasa ini aku aku tuh yee Hai guru gimana ini kasih paham aja kasih paham Hey itu nggak baik baik jangan kamu itu malak-malak di jalan itu itu perbuatan nggak baik lebih baik carilah jalan yang halal bukannya ngatur-ngatur saudara bukan apa iya tahu bukan saudara kamu tapi kamu itu harus bisa diatur kenapa cuma saya yang nggak bisa ngasih nggak bisa lewat sini orang lain bisa guru mana eh mau dipecah ini eh 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 apa maksud kamu jalur dulu mau main mecah-mecahin aja guru jalur apa ini disini madagada jalur dua enggak ada ini kan jalanan umum guh wapak nekwa eh 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 kamu jangan teketin mobil jangan dekat-deketin mobil kamu jauh-jauh banyak motor kenapa God ini dia mau merusakin mobil ngasih kak eh saya tidak akan ngasih ini jalanan umum jangan pakai dorong-dorong saya juga enggak dorong-dorong karena kamu enggak bisa dibilangin guru kasih paham aja kit sama saya tadi tuh udah dikasih paham ngajel berarti Aki enggak paham malah kesana dia coba Kang kasih paham aja ke Ahmad Kang tuh ngerti kan si akangnya mah ke Ahmadnya nggak ngerti ya guru sama-sama aja lah ya udah segitu mah beresin aja tapi lumayan juga guru dia ilmunya Iya makanya berani sendirian Iya sakti juga kok berani satu lawan satu jangan dibantuin media kagak siapa yang baru saya nggak bantuin bisa lihat-bantuin lagi lihat ini eh udah ayo banyak alasan ini malasan ayo lanjutnya dan mau dong ayo olah saya belum kalah masih saya bisa duduk kembali coba ah 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 yeah buruk gimana saya bantu guru tenang-tenang enggak usah pakai emosi santai saja bisa-bisa bismillah ayo jadi bukan benar pengecut satu lawan dua guru saya cuma menghadap ke sana kenapa kamu bilang ayo serang lagi ya sudah kalau gitu biarkan kita lewat saja ya iya udah eh kalau kalau benar laki-laki satu lawan satu gimana nih guru bukannya ya saya takut tapi saya menghargai guru saya kalau menurut guru saya berapa harga dia saya beli bukan masalah harganya tapi adabnya mana yang harus dipakai menurut guru saya juga orang yang pinter agama pinter apapun kalau enggak punya adab itu enggak baik dulu ya percuma-percuma kamu kebaik setelah dua aduh sudah setelah satu nih simp ya tempat disana tungguin sana ayo ayo nih sekarang latihan satu saya yang guna-guna Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim kenapa Ki kenapa ini kenapa kakang, kenapa kepanasan kaki Hai kayak kacih cacing kepanasan atau kenapa eh kalau kamu nggak mau kayak cacing kepanasan udah biarin saya lewat koko bayar jalur-jalur apa Astagfirullah hei kamu suruh bayar jalur sama-sama saya sama guru saya jalur apa jalanan ini jalanan umum kamu itu nggak bisa dibilang baik-baik udah tahu tadi kayak cacing kepanasan sama guru saya masih ke aja bayar jalur-jalur jalur apa-apa eh orang itu kalau tanpa guru enggak akan benar ya berarti kamu kau gak ada go kamu kamu pengecut kamu gak ada berani bukannya saya berani bukannya pengecut tapi saya menghargai guru saya ya saya mengjungjung tinggi guru saya karena dia yang memberi jalan tahu kemana-mana sendirian tanpa guru kamu penakut eh malah ngeledek aja nih guru gimana gitu kasih kasih lagi kasih paham Oke gurulah nah aku pulang sendiri rumah kemalaman sedikit geberangi hahaha tuh sekali pukul sekali pukul nah ini nih nih kebanyakan bicara ya powernya nggak ada kayak gini dari tadi ngomong terus wah saya udah luar biasa nih Ahmad tenaga dalamnya Amin lagu itu dua berkat guru Aduh gimana ini guru masukin mobil aja sama sendiri aja di punya dipanggol aja ya untuk orang yang saya sentuh ketika anda terbangun hati pikiran jiwa raga semuanya hanya akan mengikuti saya jika kamu bangun anda hanya akan mengikuti apa yang saya katakan dan suruh tobat aja dulu ayo nak ilu kaki Ahmad abuskan mobil sama kaki Ahmad aja di mobil dikasih paham ya nanti di kita pada pokoknya nanti aja di sana aja di pokok Alhamdulillah sahabat-sahabat kita dihadang dihadang yang pegang jalur katanya tapi ilegal jadi gimana ya mungkin apa disebut ya ki jagoan mungkin ya jagoan dan jagoan jadi minta jatah jalur kita nya lewat sini harus bayar harus bayar gudah guru udah di kemobilin padahal tadi motor-motor mah lewat gak di ini ya iya apa mungkin cuma ke mobil-mobil orang-orang jauh kayaknya begitu kok orang-orang sini mah enggak kayaknya iya kayaknya soalnya kan tadi banyak lewat motor-motor iya yang lewat juga gak dipegang gak dipegang kenapa kita dipegang ya dihalang-halang aneh-aneh juga saya juga tapi nanti di pada pokokan kita cari tahu aja guru siapa tahu kan apa motifnya ya apa modusnya kenapa seperti itu soalnya saya juga ngerasa aneh gitu ngerasa aneh kok ditanya kenapa yang lewat yang lainnya enggak enggak mau bicara malah jalur-jalur jalur apa meledek aja terus iya soalnya ini jalan kan jalan umum juga terlalu sombong gitu ya iya meremehkan jadi gitu akibatnya tapi mungkin apa kalau malam disini itu sepi kayaknya guru ya makanya dia berani sendiri juga tapi dia bukan orang sembarangan iya saya juga tadi mentah berapa kali karena ini energinya disini luar biasa sekali kalau misalkan orang-orang biasa orang-orang yang enggak memiliki ilmu kebatinan pasti bakalan lari kalau lama-lama disini iya sih saya juga ngerasain kalau saya juga enggak ada guru enggak tahu saya juga udah lari enggak boleh enggak boleh kayak gitu harus yakin kepada Allah karena segala sesuatu Allah yang menggerakkan jangankan hal-hal go makhluk-makhluk astral hidup dan mati aja Allah yang menentukan kalau kita harus mati tanpa kenapa-kenapa ya bakalan mati cuma enggak ada yang matikan hantu ya kan hanya jangan takut sama makhluk-makhluk astral kalau kita bisa saling menghargai sama makhluk-makhluk mereka juga akan menghargai kita itu betul justru manusia manusia mah dihargai tapi terkadang tidak bisa menghargai balik gitu tapi makhluk-makhluk bisa Allah bisa saling menghargai udah maghrib belum ya udah 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 maghrib yang berhadi gimana guru mau lanjutin aja pulang kan udah dikebuang mobil lanjut aja kita kita perjalanan sebentar kenapa mau cepet-cepet pulang takut udah maghrib disini kan bisa ada kamar mandi di bawah kalau misalkan kita tidak mengganggu kan ijin dulu disini juga pada suhaibul wilayahnya karena ya diakui atau tidak mereka itu ada tapi kita saling menghargai saja selama tidak mengganggu sama kita karena mereka juga sama makhluk Allah ya sudah ayo nganterin dulu ini sahabat-sahabat sampai jumpa nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh